Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Yulian The Movie Pada kesempatan yang langka ini, saya akan kembali melanjutkan sequel dari film The Monkey King sebelumnya Yaitu ketika Wukong berada di negeri wanita Ada pun rintangan yang dihadapi Wukong dan kawan-kawan pada film ini Yaitu mereka akan tiba di sebuah gunung berapi yang sangat panas Di sini Sun Wukong juga akan bertemu dengan seorang penyihir yang diperankan oleh aktris cantik bernama Miluo Dan yang lebih spesial lagi, film kali ini dibintangi oleh aktor senior Benny Chan Yang kembali dipercaya untuk memerankan tokoh sang kerasakti Baiklah tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya Peristiwa ini terjadi 500 tahun yang lalu di Kerajaan Langit Di sana terlihat para pekerja yang tengah sibuk menyiapkan bahan bakar Ribuan ton bahan bakar tersebut ternyata digunakan untuk menyalakan tuku api Yang merupakan tempat hukuman bagi sang Raja Kera Hal ini karena ia telah berani menentang Kerajaan Langit Sehingga Kaisar Langit memerintahkan Dewa Taishang Untuk menyekapnya di dalam tuku api selama 49 hari Namun setelah 49 hari, ternyata Sun Wukong berhasil selamat Serta ia malah menguasai kekuatan baru, yaitu mata api Setelah berhasil keluar, ia pun semakin tak terkendali Ia pun bersumpah akan menghancurkan Kerajaan Langit Dan sekali lagi akan membuat chaos Tunggu api yang sebelumnya mengurungnya terlempar ke bumi Yang kemudian terjatuh di sebuah pemukiman Dan film Monkey King The Volcano pun dimulai Kembali ke masa sekarang, terlihat rombongan biksu yang tengah melakukan perjalanan ke barat Mereka adalah Tong San Cong, Chupat Kai, Wuching, dan Sun Wukong Secara langsung mereka telah diperintahkan oleh Sang Buddha Untuk melakukan perjalanan spiritual mengambil kitab suci demi menyelamatkan umat manusia Tentu perjalanan tersebut sama sekali tidak mudah Seperti pada rintangan kali ini, mereka akan tiba di sebuah tempat yang sangat panas Yaitu suatu wilayah yang dipenuhi oleh gunung berapi Bahkan Wukong dengan mata apinya sama sekali tidak punya kesempatan untuk melihat sumber di dalamnya Namun bagaimanapun juga, perjalanan harus tetap dilanjutkan Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah desa Pada awalnya, para warga mengira kalau mereka ini adalah siluman Sampai pada akhirnya, Biksu Tong menjelaskan Bahwa mereka ini adalah biksu yang tengah melakukan perjalanan ke barat Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba muncul seorang gadis yang datang dengan tendangannya Gadis ini bernama Liu Er, yang juga merupakan warga dari desa tersebut Ia menyatakan ketidak sukaannya dan malah mencurigai kalau mereka ini hanyalah sekelompok penipu Terutama Sun Wukong yang lebih mirip siluman alih-alih seorang biksu Di tengah pertikaian mereka, tiba-tiba udara bertiup kencang Diikuti oleh munculnya hawa siluman Dan benar saja, tibalah sebuah badai pasir yang memporang-porang mendakan desa tersebut Tentu Wukong pun langsung bertindak Dan menggunakan mata apinya untuk melihat dalang dibalik kekacauan ini Setelah melihat aksi Wukong Liu Er pun baru menyadari bahwa pria ini adalah sang raja kera yang selama ini ia cari Biksu Tong pun datang untuk mencoba memisahkan mereka Sementara Liu Er mencoba untuk membantu Wukong Namun ia selalu salah sasaran di mana serangannya selalu mengenai Biksu Tong Meskipun siluman berhasil lolos Namun warga desa sangat berterima kasih karena Sun Wukong telah mengusirnya Malam harinya, warga pun menjelaskan bahwa akhir-akhir ini desa mereka memang sering sekali diserang siluman Ditambah lagi karena gunung berapi yang mengelilingi tempat ini Membuat mereka kesulitan untuk mengakses dunia luar Akibatnya mereka sama sekali tidak bisa meminta bantuan kepada siapapun Serta menambah persediaan makanan yang memang semakin menipis Sementara itu, Sun Wukong yang sedang sendirian didatangi oleh Liu Er Berniat meminta maaf atas sikap kasarnya tadi siang Meskipun kelihatannya Sun Wukong sama sekali tidak peduli Lalu ia pun mulai mencercah Wukong dengan berbagai macam pertanyaan Seperti bagaimanakah perjalanan ke barat Dan entah mengapa, Wukong sangat marah ketika Liu Er menyinggung mengenai gunung Wakwo Seolah-olah Wukong memiliki masa lalu yang sangat kelam dengan rumah lamanya tersebut Patke yang berusaha menghentikan Liu Er Tangannya malah terbakar ketika ia menyentuh bahu Liu Er Di sini Liu Er menunjukkan kekuatannya Dimana ia mampu melihat masa lalu dari seseorang Sontak Wukong pun langsung bereaksi Dan mengatakan kalau itu pasti adalah sihir siluman Namun Liu Er menyangkalnya dengan mengatakan kalau itu adalah kekuatan peri Tak ingin berdebat lebih lama lagi Sun Wukong pun berniat menghajarnya menggunakan Toya Sakti Namun warga desa melindunginya dan berkata bahwa Liu Er bukanlah orang yang jahat Selama ini ia selalu membantu warga untuk mengusir siluman Meskipun asal-usulnya kurang jelas Karena ia memanglah bukan warga asli dari desa ini Kemudian ia pun kembali menunjukkan sikap baiknya Dengan memberikan obat kepada Cupat Kai Singkat cerita warga desa pun meminta bantuan kepada Wukong untuk menghentikan gunung berapi Namun Wukong menyatakan keraguannya Mengingat air biasa saja tidak akan cukup untuk memadamkan gunung berapi itu Kemudian Liu Er mengungkapkan kalau masih ada satu cara Menurut kabar yang beredar Satu-satunya cara untuk memadamkan gunung berapi itu adalah Menggunakan benda pustaka yang bernama kipas palem Di pihak lain terlihat seluman angin yang ternyata adalah anak buah dari seluman kerbau Di sini mereka tengah menyusur rencana jahatnya untuk menculik Tong Sancong Besoknya Wukong mengajak Pat Kai untuk pergi ke tempat ratu kipas Demi untuk meminjam kipas palem Namun di tengah perjalanan mereka melihat sebuah kedai dan memutuskan untuk beristirahat di sana Di awal Wukong merasa kalau ada yang aneh Ia pun menggunakan mata apinya untuk memastikan bahwa kedai ini bukanlah kedai gaib Dan ternyata kecurigaannya sangat tepat Tempat ini memanglah dibuat menggunakan sihir siluman Namun sebelum sempat mengamuk Mereka dikejutkan dengan kedatangan Liu Er yang ternyata mengikuti mereka Meskipun Liu Er menawarkan bantuannya kepada Sun Wukong Namun Sun Wukong dengan tegas menolaknya Di sana Liu Er melihat seorang wanita tua Yang berusaha memadamkan api dengan mengipasnya Menyaksikan hal itu Liu Er pun menyarankannya untuk menggunakan air Di sini ternyata Ratu Kipas sudah mengetahui mengenai kedatangan Sun Wukong Bahkan tujuan ia datang kemari Yaitu untuk mengambil kipas palem Namun Sang Ratu tidak memberinya Dan malah mengeluarkan kipas palem untuk menyerang Sun Wukong Ketika Sun Wukong telah berhasil mengalahkannya dan nyaris mendapatkan kipas palem Tiba-tiba siluman kerbau pun muncul untuk menghentikannya Dari sini akhirnya pun terungkap Bahwa Ratu Kipas ternyata adalah istri dari siluman kerbau Dan yang lebih mengejutkan lagi, siluman kerbau berterima kasih kepada Liu Er Karena telah menggiring Sun Wukong ke tempat ini Jelas hal ini mengindikasikan kalau mereka ini ternyata bersekongkol Namun di sini Liu Er langsung menyangkalnya dengan mengatakan bahwa hal tersebut tidak benar Sementara itu keadaan pun menjadi semakin memburuk Ketika siluman kerbau menunjukkan bahwa ia telah berhasil menyandra Wuching dan Tong Sanchong Demi untuk menyelamatkan adik dan gurunya Sun Wukong pun akhirnya bertarung melawan siluman kerbau Pertarungan pun berlangsung sengit Hingga Wukong berhasil melempar siluman kerbau dari tempat itu Karena kalah dari pertarungan fisik, siluman kerbau pun akhirnya menyerang mental dari Sun Wukong Dengan mengingatkan ia dengan masa lalunya yang sangat kelam Siluman kerbau mengungkapkan bahwa tempat inilah yang merupakan kampung halaman dari Sun Wukong Dengan kata lain, daerah ini dulu adalah gunung Wakwo Serta ratusan tulang belulang yang berserakan di tempat ini adalah sisa-sisa milik rakyat kerahnya Sehingga kini akhirnya pun terungkap Bahwa tunggu api yang dilempar Wukong di awal film terjatuh di gunung Wakwo dan menghancurkannya Ketika Wukong tengah terkena serangan panik, pertahanannya pun melemah Hal inilah yang dimanfaatkan siluman kerbau untuk menyerangnya Setelah itu Wukong pun meluapkan seluruh emosinya Ia pun mengamuk dan berhasil mengambil kipas palem Dengan brutal, ia pun berusaha memadamkan gunung berapi Namun hal itu ternyata tidak berhasil Seakan-akan gunung itu malah melakukan perlawanan dengan menjulurkan lidah apinya Untunglah di waktu yang bersamaan, Patke bersama Liu Er menyusul Wukong Yang telah terlempar oleh sambaran api Setelah siuman, Patke pun berusaha membangkitkan semangat dari Wukong Sayangnya hal tersebut tidak berhasil Karena kali ini mental Sun Wukong benar-benar sudah terjatuh Setelah cukup lama namun Sun Wukong sama sekali tidak bergeming Akhirnya ia pun pergi sendirian untuk menyelamatkan Wuching dan gurunya Sementara itu, Biksu Tong dan Wuching masih sangat yakin Kalau Wukong pasti akan datang untuk menyelamatkan mereka Selang beberapa waktu, Patke pun kembali Dan sudah bisa ditebak kalau dia yang cuma sendirian jelas bukanlah tandingan dari seluman kerbau Sementara itu, giliran Liu Er yang datang menemui Wukong Ia berusaha menghiburnya, namun ternyata hal itu juga sia-sia Hingga ia menggunakan kekuatannya untuk mengajak Wukong kembali ke masa lalu Wukong pun kembali mengingat peristiwa 500 tahun yang lalu Yaitu sesaat setelah ia mengacaukan kehayangan Ia juga dibawa kembali ke Gunung Wakwo Tepat sebelum hantaman tuku api yang melulu lantahkan tempat itu Namun tidak cuma itu Entah disengaja ataupun tidak Di sini ia juga melihat potongan ingatan milik Liu Er Pada ingatan itu terlihat Liu Er yang tengah berbicara kepada seluman kerbau Pembicaraan ini terjadi sebelum rombongan Biksu Tong tiba di tempat ini Dimana Liu Er hanya bertanya kepada seluman kerbau mengenai keberadaan Sun Wukong Dari sini dapat disimpulkan bahwa Liu Er memanglah tidak bersekongkol dengannya Terakhir dalam ingatannya Wukong melihat guru dan kedua adiknya Dimana hal ini mengisyaratkan meskipun sangat banyak penyesalan di dalam dirinya Masih banyak hal berharga yang harus ia lindungi Mulai dari sini akhirnya Wukong pun berhasil bangkit Dan bersiap untuk pergi menyelamatkan gurunya Wukong pun tiba di waktu yang tepat Dimana seluman kerbau nyaris menghabisi Patkai Pertarungan pun kembali tidak terelakan Wukong dengan jurus Kage Bunshin on Jutsunya Sementara seluman kerbau melawannya menggunakan Strombreaker Tentu dengan emosi yang telah stabil Wukong pun dapat mengalahkannya dengan sangat mudah Karena pada dasarnya kekuatan Wukong memang jauh di atasnya Namun ketika seluman kerbau telah terpojok Ia pun menggunakan cara licik untuk menyerang Biksu Tong Hingga pada akhirnya Wukong pun menyusul gurunya yang terjatuh ke dalam tungku api Di dalam tungku api, satu-satunya cara Wukong untuk bertahan dari kobaran api adalah menggunakan Toya Sakti Namun ia malah menggunakannya untuk membawa Biksu Tong keluar dari tempat ini Sementara ia mengorbankan dirinya tanpa pertahanan apapun Ternyata ini adalah bagian rencana dari seluman kerbau yang memang sejak awal mengincar Sun Wukong Tujuannya adalah untuk mengambil mata api milik Sun Wukong Demi untuk menyempurnakan kekuatannya Setelah itu ia menggunakan Biksu Tong Pak Ki dan Wukong sebagai tumbal untuk gunung berapi Sebelum pergi ia juga menyerahkan Wukong kepada Liu Er Setelah keadaan menjadi tenang, Liu Er pun masuk ke dalam tungku api untuk mencari Wukong Singkat cerita ia pun berhasil menemukannya Namun kali ini keadaan Wukong benar-benar sudah terpuruk Ia merasa telah gagal karena tidak mampu melindungi siapapun Kemudian Liu Er pun menceritakan asal-usul ia yang sebenarnya Pada 500 tahun yang lalu, ia hanyalah roh api yang terbelenggu di kerajaan langit Sampai secara tidak sengaja ia bertemu dengan Wukong dan Wukong memberinya kebebasan Sejak saat itulah ia telah menganggap Wukong sebagai pahlawannya Kini ia merasa bahwa sekaranglah waktu yang tepat untuk membalas budi baik yang pernah Wukong berikan Oleh karena itulah ia mengorbankan dirinya untuk kembali membangkitkan semangat dan kekuatan Wukong Di waktu yang bersamaan, Suleman Karbo sudah bersiap untuk melemparkan Biksu Tong ke gunung api Namun selang beberapa waktu, Wukong pun tiba di hadapan mereka dengan kekuatannya yang telah kembali Kini pertarungan final battle antara Suleman Karbo pun akhirnya dimulai Terakhir, Wukong yang terlempar ke langit mengarahkan Toya Saktinya ke bumi Yang langsung menghantam Suleman Karbo masuk ke dalam tanah Jelas dengan kekuatannya ia miliki, ia dapat dengan mudah membunuh Suleman Karbo Namun karena sifat pelas asihnya, Wukong pun mengampuni Suleman Karbo Ia enggan untuk membunuhnya dan hanya mengambil kipas palem untuk memadamkan gunung berapi Di sana tiba-tiba ia ditemui oleh Dewi Kuan Im Dewi walas asih tersebut memberikan wajangan-wajangannya kepada Sun Gokong dan yang lainnya Kemudian mulailah Wukong menggunakan kipas palem untuk memadamkan gunung berapi Berbeda dari sebelumnya, kali ini Wukong tidak berada di bawah kendali emosinya Sehingga dengan hati yang kini telah murni, Sun Wukong pun dapat memadamkan api gunung berapi tersebut Hal inilah yang membuat iklim berubah secara signifikan yang membuat darah itu kembali diturun hujan Kini mereka pun bisa meninggalkan tempat itu, sehingga perjalanan pun bisa kembali dilanjutkan Dan dengan ini film pun berakhir Mungkin setelah menonton video ini, masih ada hal yang mengganjal di pikiran kalian Yaitu pada cerita sebelumnya, tepatnya pada saat Suleman Tengkorak Disitu kan diperlihatkan kalau Sun Wukong itu masih memiliki Gunung Wakwo Hal tersebut diperlihatkan ketika Miksu Tong diculik oleh Suleman Tengkorak Dan disana Pat Kem mencari Sun Wukong ke Gunung Wakwo Karena Sun Wukong sudah diusir Nah disitu kan Gunung Wakwo masih ada Lah kok di film ini Gunung Wukongnya sudah dihancurkan? Jawabannya sudah jelas, yaitu memang film ini bukanlah kelanjutannya secara resmi Ya memang seperti yang sudah kalian tahu, bahwa film-film Wukong itu memang tidak pernah sampai ditujuan Dari dulu ya memang cuma disitu-situ aja gitu Oke pertemuan kali ini kita akhiri, jangan lupa subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya